Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua bagi pesepeda jalan raya khususnya yang menggunakan route bike kecepatan adalah hal yang utama yang mereka cari ketika bersepeda kecepatan sepeda telah meningkat dari masa ke masa dari hanya 14,5 km per jam yang dicapai oleh Carl Pondreis pada tahun 1817 menjadi 55 km per jam kecepatan yang menakjubkan yang diraih dalam time trial Tour de France hampir 200 tahun kemudian kemampuan untuk meningkatkan kecepatan pada sepeda bermuara pada dua faktor mendasar kita bisa meningkatkan daya yang mendorong sepeda ke depan atau kita mengurangi gaya resistensi yang menahan laju sepeda jadi hanya ada dua cara kita meningkatkan kecepatan sepeda naikkan power atau turunkan hambatan power menaikkan power yang kita kerahkan ketika bersepeda akan menaikkan kecepatan sepeda untuk sepeda dengan berat total 70 kg menggunakan sepeda menggunakan sepeda road bike dengan posisi tangan di hood dan menggunakan ban cleanser ketika bersepeda di jalan datar dengan power 150 Watt akan menghasilkan kecepatan 28,71 km per jam dan ketika pesepeda menaikkan power menjadi 160 Watt kecepatan sepeda naik menjadi 29,43 km per jam power adalah hasil perkalian antara torsi dan cadence maka untuk menaikkan power kita bisa hanya menaikkan torsi dengan menaikkan gear ratio menaikkan cadence dengan menambah jumlah putaran pedal per menit atau dua-duanya sekaligus menaikkan gear ratio dan menaikkan cadence menaikkan cadence rat kaitannya dengan latihan ketahanan atau kekuatan nafas kita sedangkan menaikkan torsi berkaitan dengan kekuatan otot ada dua fase utama dari putaran pedal yaitu fase daya atau power pace dari posisi jam 12 hingga jam 6 fase di mana semua gaya umumnya dihasilkan untuk mendorong sepeda ke depan dan fase pemulihan atau recovery phase dari jam 6 kembali ke jam 12 otot yang digunakan ketika memasuki fase daya adalah otot bokong atau gluts otot semi membranosus yaitu otot yang berada di daerah paha belakang bagian dalam bisep femoris atau secara umum dapat kita katakan otot bokong dan otot paha nah untuk meningkatkan torsi yang kita kerahkan kita bisa melatih otot-otot tersebut dengan latihan beban seperti squat step up dan lain-lain dan cara terbaik untuk melatih cadence adalah menambah jam bersepeda dalam satu sesi latihan hambatan hambatan yang harus kita hadapi ketika bersepeda setidaknya ada 4 jenis hambatan yaitu hambatan gravitasi hambatan gaya gesek hambatan udara dan hambatan mekanik di jalan datar hambatan gravitasi tidak mempengaruhi alias nol jadi tinggal 3 jenis hambatan yang harus dihadapi hambatan gaya gesek dan mekanik memiliki nilai yang konstan untuk semua kecepatan sedangkan hambatan udara akan naik seiring naiknya kecepatan dan tidak bersifat linier hambatan udara ketika kecepatan sepeda 10 km per jam adalah 1,527 N dan tidak berarti hambatan akan naik 2 kali lipat ketika kecepatan menjadi 20 km per jam bukan 3,04 N tetapi menjadi 13,66 N jadi untuk menurunkan hambatan sepeda agar kecepatan naik fokus kita lebih kepada hambatan udara hambatan udara adalah setengah dari hasil kali koefisien gaya gesek udara luas penampang depan kepadatan udara dan kuadrat kecepatan relatif terhadap udara faktor kecepatan akan meningkat sejumlah kecepatan angin sakal atau angin haluan dan faktor kecepatan akan turun sejumlah kecepatan angin buritan koefisien hambatan udara kepadatan udara kecepatan angin tidak bisa kita kendalikan sedangkan menurunkan kecepatan pasti akan menurunkan hambatan tetapi bukan itu yang kita inginkan karena kita berupaya untuk menaikkan kecepatan jadi untuk hambatan kita lebih fokus kepada penampang depan semakin luas penampang depan akan semakin besar hambatan yang harus kita lawan faktor yang paling besar mempengaruhi luas penampang depan adalah posisi bersepeda kita semakin tegak posisi bersepeda maka semakin besar luas penampang depan dan akan semakin besar hambatan yang harus kita lawan bersepeda dengan posisi tangan di bar top CDE lebih besar dari 0,4 0,32 untuk posisi hood 0,3 untuk posisi drop 0,29 untuk posisi aero bar clip on dan 0,26 untuk posisi aero bar optimize perbedaan nilai CDE ini mempengaruhi jumlah power yang harus kita kerahkan untuk kecepatan tertentu misalnya 30 km per jam power yang dibutuhkan untuk masing-masing posisi adalah 176 watt untuk bar top 147 watt untuk hood 140 watt untuk drop 136 watt untuk aero clip on 125 watt untuk aero optimize atau bila sepeda dikayu dengan power 150 watt maka kecepatan untuk masing-masing posisi adalah 28,225 km per jam untuk bar top 30,228 km per jam untuk hood 30,831 km per jam untuk drop 31,151 km per jam untuk aero clip on dan 32,206 km per jam untuk aero optimize kesimpulan menaikan kecepatan bukan disebabkan oleh canggihnya drive train yang digunakan atau berat ringannya sepeda untuk jalur datar tetapi faktor terbesar yang mampu menaikkan kecepatan sepeda hanya ada dua yaitu menaikkan power dan menurunkan hambatan khusus untuk hambatan faktor terbesar yang mempengaruhi kecepatan adalah hambatan udara dan untuk hambatan udara yang paling mempengaruhi bukan wheelset yang mahal frame yang super tipis tetapi posisi bersepeda kita semakin merunduk semakin tinggi kecepatan kita semoga informasi ini bermanfaat tetap sehat salam goes selamat menikmati